Kemenak Jawa Tengah atau Jateng kok ikutan intoleran ya? Masa kegiatan Ahmadiyah ditolak? Alasannya demi menjaga keamanan di Jateng. Jadi November nanti, Ahmadiyah berencana ngadain acara tahunan di kawasan Asrama Haji, Donohudan, Boyolali. Acara ini akan dihadiri 2.000 jamaah Ahmadiyah dari seluruh Indonesia. Kemenak Jateng bilang penolakan itu mengacu pada SKB 3 Menteri dan Fatwa MUI. Akhirnya, pertemuan itu pun dipindahkan ke daerah lain di Jawa Barat. Mubalik Jamaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI Jateng, Maulana Sehkula Ahmad Farouk sangat menyayangkan sikap kemenak ini. Apalagi, katanya penolakan ini muncul setelah pihaknya melakukan langkah-langkah prosedural maupun non-prosedural. Seperti mengurus izin ke pihak kepolisian, kesbangpol Jateng, forum kerukunan umat beragama atau FKUB Jateng, dan lembaga lainnya. Bahkan, JAI sudah menemui tokoh agama dan tokoh karismatik di Jateng, salah satunya mantan gubernur Ali Mufis. Pengurus JAI Pusat bilang, Jateng dipilih sebagai lokasi pertemuan karena memiliki indeks kerukunan umat beragama yang bagus. Salah satunya memperoleh Harmony Award terbanyak di tingkat nasional. Selain itu, Jateng juga dipilih karena selama ini JAI Semarang aktif dalam kegiatan bersama umat agama lain. JAI Semarang juga menjadi salah satu inisiator deklarasi piagam gerakan kebangsaan atau gerbang watugong, yaitu sebuah komitmen kerukunan umat lintas agama. Tapi sayangnya, piagam dan penghargaan di Jateng dicederai oleh kemenak Jateng sendiri. Sikap ini tentu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Juga bertentangan dengan program Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, yang telah menetapkan tahun 2023 sebagai tahun kerukunan umat beragama. Jajaran kemenak seharusnya ikut mensukseskan program moderasi beragama ini, bukan malah ikut-ikutan bersikap intoleran. Kalau kementeriannya aja udah intoleran, gimana intoleransi mau hilang di negeri ini? Yuk kita lawan intoleransi! Terima kasih telah menonton!